Di PLA sendiri ada tiga desa yang terdampak hujan abu akibat erupsi atau awan panas guguran tadi siang yang dimulai. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Padahal baru saja terjadi asap membungung tinggi, kebunan asap membungung tinggi di sisi Gunung Puncak Merapi, sisi kanan dari stabilan. Di sisi selatan, barat dayanya. Tadi sekitar pukul 17.45 terlihat. Satu menit kemudian tertutup. Ini pukul 18.00 lebih terbuka dan terjadi kuburan. Terlihat dari kebunan asap yang bisa disaksikan dari Dukuh Tlogolele ini Tribunis. Namun setelah beberapa detik, menurut ditutup lagi. Ini bekasnya, ini sudah tidak terlihat puncaknya. Ini suasana di Dukuh paling tinggi ya, Tibuizya. Paling tinggi di Boyelali yang berjaya tiga kilometer. Tiga setengah kilometer. Tiga sampai tiga setengah kilometer dari puncaknya. Tiga setengah kilometer. Tiga kilo? Tiga kilo, maaf Tibuiz. Ini dari sini sempat saya melaporkan sampai puncak, paling puncak dari Merapi itu jaraknya tiga kilometer. Baru saja hujan abu-nya berhenti. Tadi sempat turun hujan lagi menjelang petang ini tadi. hujan abu masih terus menggoyor wilayah sisi barat laut puncak Merapi. Ini tempat saya di melaporkan ini di sebelah barat lautnya gunung Merapi. Tibuiz. Sedangkan arah luncuran masih mengarah ke barat daya. Terpantau dari stabilan ini. Di belai sendiri ada tiga desa yang terdampak hujan abu akibat erupsi atau awan panas guguran tadi siang. yang dimulai sekitar pukul dua belas, lebih dua belas waktu Indonesia parat dan terus terjadi sampai petang ini. Tertata sudah puluhan kali Merapi terjadi awan panas guguran. Terima kasih telah menonton!